Halo semuanya balik lagi di channel aku Mina Mina Oke teman-teman jadi sekarang aku lagi berhenti di kedai kopi Paris ya kayaknya itu sih namanya media tempatnya teman-teman keren banget jadi ini tempatnya itu di daerah Kulon Progo ya jadi tadi kita baru dari air terjun namanya air terjun kebang Soka atau kembang Soko orang Jawa nyebutnya dan ya aku udah lewat ke tempat ini dua kali ya dan aku belum pernah coba makannya disini kayak gimana jadi aku mutusin hari ini untuk mampir ke sini jadi mungkin kalian yang ke Jogja dan jalan-jalan ke daerah air terjun yang ada di sini dan kalian mau makan mungkin ini bisa jadi salah satu tempat yang harus kalian singgahin kalau kalian dari tempat wisata tersebut tapi dari kacamata ini viewnya bagus banget filternya oke jadi Natali udah di jalan bagusnya ini pakai batang kayu gitu jalan ini di dalam sini sepi banget itu dia Natali Wow ini sejuk banget teman-teman disini suasananya bukan sejuk lagi dingin oh ada wi-fi Nat makannya ada apa aja ini mau lihat jadi kalau kalian mau lihat menunya silahkan kalian pause video ini jadi ini disini ada menu reguler tiap hari ada paketan gitu terus ada kopi dan banyak banget ya pilihan kopinya terus ini ada wedangan eh Wow kemudian disini ada tradisional snack Oh iya cuman cuman terus nih ini harga-harganya ya teman-teman kalian lihat disini paket ada ini udah nasi ya sama telur gitu itu Rp18.000 terus pakai ayam 38.000 jadi ini harganya cukup harga turis tapi minumannya sendiri itu enggak beda jauh sama yang ada di kota Jok ya jadi aku mesan ini yang jahe jebuk itu Rp7.000 aku masih galau mau makan apa mana yang pisang goreng pisang goreng berapa sih gedang atau pisang goreng 12.000 Rp12.000 ya ini aja buat pisang goreng nih kamu pesan itu aku pengen ini telokodok umbi-umbi yang rebus aku mau yang singkong sih kalau bisa itu harganya ada nasi goreng itu Rp8.000 aja padahal itu isinya sekolah potong oke jadi ini dia wedangku teman-teman ini yang wedang gepuk apa pokoknya yang itulah dan ini ada gula batunya kupikir tela lu itu mana ada tela taruh disini Natali kamu orang Jawa ini gula orang Jawa enggak tahu itu gimana sih gimana gimana ih kok bisa kayak gini gulanya tuh aku suka banyak cahenya seger oke teman-teman jadi ini dia bedang umumnya udah aku campur sekarang saat ini coba pertama tapi saatnya aku diamin ya biar dia turun ke bawah enak dan ini pisang gorengnya Natali tadi berapa sih banyak banget jadinya apanya pisang gorengnya ini harganya 12 ya kayaknya ya banyak banget sekarang kita lagi nunggu si kongku aja dan teman-teman kalian kalian lihat pemandangan disana itu indah banget ini berasa kayak ada AC gitu ya Nah dingin dingin enak pada ini udah mau jam 11 kayaknya Natali gimana kayak pisang hahaha ya iyalah kamu sih kita tuh aku sebenarnya masak di kos temen-temen tapi giliran buat yang kayak gini-gini dia nggak mau padahal kalau beli di tempat kayak gini mahal kalau kita masuk sendiri Aduh aku jadi cantik temen-temen jangan percaya sama kameranya sekarang ya karena nilainya bagus aku jadi malu mau buat video pokoknya kalau kita buat sendiri kita makannya lebih puas rasanya bisa kita buat sendiri sambalnya enggak ada ya enggak ada katanya udah manis ya udah deh nggak papa jadi ini ubinya waw banyak banget ya ini harganya 8000 ya kangen kampung makan ubi kayak gini emang di kampungmu ada ubi kah ada yang pikir eh maksudnya banyak banyak ubinya di sana ubi kayak usia yang banyak ini ubi jalar kan enak aku suka cuman ini minumnya agak susah coba dong kamu nyobain pisangku Oh iya aku belum nyobain pisangmu ya kamu udah enggak makan beratang kok habis aja tuh reaktif video lembut banget mantap biasa pisang goreng biasa ini sama kopi sebenarnya enak cuman sekarang aku lebih ini tapi minumnya kita kita harus menahan jahenya ini terkumpul di bawah nih apa sih bubuk apa karena kalau di kupang biasanya kita pakai gula sabu singkong atau ini kalau enggak pakai sambal gitu sambal tomat gitu pedis apa enak apa sudah Oke teman-teman jadi itu dia sekilas tentang kedai kopi pari ini ya aku sengaja menunjukkan ke kalian karena kalau kalian ke tempat-tempat wisata yang air terjun air terjun yang ada di sini itu pasti mungkin kalian bakal ngelewatin kedai ini ya teman-teman dan kalian penasaran sama harganya sama menu makanan apa aja yang mereka punya jadi yang ya itu dia kayak gini di sini dan selain itu juga di tempat-tempat wisata yang air terjun itu itu disitu juga sebenarnya udah ada warung-warung gitu ya jadi terserah kalian mau cari tempat yang bagus kayak gini atau mau makan langsung yang di daerah air terjun kayak gitu itu semua pilihan kalian Oke jadi itu aja sekilas untuk video hari ini teman-teman Terima kasih banyak kalian udah nonton dan bagi kalian yang belum subscribe jangan lupa subscribe karena 90% dari penonton aku tuh enggak subscribe ke channel aku teman-teman bayangin kalau kalian semua subscribe Oke terima kasih banyak dan sampai jumpa lagi di video berikutnya dah bye